Agung Ruda, 25, duduk di atas kursi rodanya di lapangan tembak Kostra Cilodong, Senin, tanggal 3 April tahun 2023, siang. Sambil menahan teriknya sinar matahari, dia berbincang-bincang dengan sesama pasien yang ingin mengikuti pengobatan yang digelar oleh wanita asal Kalimantan Timur Ida Dayak. Sesekali terdengar canda tawa dari antara mereka, Agung mengaku datang dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, untuk mengikuti pengobatan Ida Dayak. Saya mengalami kecelakaan sejak balita sehingga tidak bisa jalan, ujar Agung di Cilodong, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Assalamualaikum Pak Agung. Berarti sejak balita sudah tidak bisa jalan. Selama ini pengobatan ke mana saja? Pengobatan sudah ke mana-mana, ke alternatif dan medis. Namun belum ada idodo yang bisa benar-benar maksimal. Jadi harapannya datang ke Ibu Ida untuk bisa sembuh? Amin. Benar-benar dengan pertemuan kali ini saya bisa mendapat banyak perubahan dan sekalipun harapan saya bisa langsung bisa jalan. Nah, tahu pengobatan Ibu Ida ini dari mana? Untuk tahu pengobatan Ibu Ida dari berbagai platform sosial media. Oh, kebetulan aktif juga ya di sosial media ya? Dia kebetulan saya konten kreator di TikTok. Oh, konten kreator? Iya, di TikTok. Akunnya apa? Yang nama akun saya Agung underscore Rodaman. Oke, oke. Sudah banyak ya followersnya ya? Alhamdulillah, followers sekarang 3 ribu. 3 ribu ya. Jadi datang dari jam berapa dari pengandaran? Berangkat dari pengandaran jam 8 malam sampai ke sini jam 5 di bentuk gerbang di depan. Nginap di mana? Untuk nginap mungkin di mobil aja dulu. Di mobil, bersama keluarga? Bersama keluarga. Siapa saja yang ikut ke sini? Ayah, ibu, adik, dan sopir. Oh, dan sopir ya? Iya. Oke. Nah, ini kan sampai jam segini belum ketahuan pengobatannya dimulai kapan. Nah, tanggapannya seperti apa? Ya, mungkin banyaknya kedatangan rekan-rekan untuk sembuh. Mungkin ibu Ida lagi menyesuaikan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan yang ada di sini. Berarti bersabar ya? Bersabar. Berarti nunggu sampai kapan ini? Kan acara ini 2 hari dari tanggal 3 dan 4. Mungkin sekarang dan besok. Kalau sekarang hari ini tidak ada, ya mungkin besok. Harapannya bisa sembuh ya? Harapannya bisa sembuh. Oke. Usiranya berapa, Bang Agung? 25. 25 ya? Oke. Makasih, Bang Agung. Siap. Oke. Masih, Bang Agung. Masih, Bang Agung. Jangan lupa subscribe ya!